Bersambung... Intro 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 Oke, balik lagi bersama kita di Ide Garasi. Friendship goals. Ya, friendship goals. Emang kita friend. Emang kita ship. Kapal. Kapal lu, temen kapal. Kenapa friendship ya? Goal? Kenapa ship? Bukan itu tema malam ini, jadi ga usah dipanjangin. Yuk kasih temen kita yang ini. Sekarang kita mau ngebahas tentang... How to make woman and man happy. Wih, gila banget. Itu tuh banyak ya. Maksudnya gimana, Neth? Gimana caranya bikin cowok dan cewek happy? Jadi, ayo definisi happy dulu deh dalam sebuah hubungan, Joy. Gua sampe syarat ya. Merasa puas dan terpenuhi secara emosional dan fisik oleh kehadiran dan interaksi dengan pasangan. Membagikan rasa sukacita, kepuasan, dan kedamaian bersama pasangan. Oh ini tentang pasangan ya? Mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain, serta berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Merasa aman, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Lanjut gue ya. Membangun ikatan yang kuat dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan dan perubahan hidup. Mempertahankan keseimbangan antara ruang pribadi dan keterlibatan dalam hubungan. Menghargai dan menerima perbedaan antara pasangan, serta tumbuh bersama sebagai individu dan sebagai pasangan. Berbagi keintiman fisik dan emosional yang sehat dan memuaskan, merencanakan dan menciptakan masa depan bersama yang penuh dengan harapan, kepercayaan, dan kegembiraan. Berbagi keintiman fisik dan emosional itu maksudnya? Iya, berbagi keintiman fisik itu kayak, Hei, sayang! Gue ketawa, gue happy. Terus itu kan emosional, lo kan happy kayak, Sayang! Kalau yang gini, yang jalan, mana telunjuk lo? Yang kayak gini, gini, ya. Iya kita ke situ. Kelunjuk? Klingking, kok. Klingking, maksud gue. Gue bingut lah. Telunjuk ini ya. Jadi nah, ya jadi naik ya. Ya bener, gak lama. Yang tadi tuh yang kita segar. Tadi kita baru selalu liat. Oke, tadi kita baru ngomongin tentang definisi bagaimana membuat wanita dan lelaki bahagia. Oh iya? Kontesnya pasangan ya. Pasangan mulu ya konten ini. Padahal kan friendship, kalau seharusnya kita ngebahas pertemanan ya? Enggak lah. Salah. Lo lagi curhat sama gue, gue curhat sama lo gitu. Ya iya kan. Mantinya tuh gitu. Pernah? Hashtagnya? 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 Hashtag bisa temenan? Cewek cowok bisa temenan. Cewek cowok bisa temenan? Hashtag, cewek cowok. Hashtag bisa temenan. Apa? Enggak dong, hashtag. Hashtag juga, Shayk cowok bisa temenan. Ada juga, hashtag ya. Cewek cowok bisa temenan, cewek cowok bisa curhatan. Oh iya? Jadi badut aja tiap hari Sayang, pelan-pelan Candanya kali Lah kalo emang jiwa gue badut Enggak dong Bukan itu pertanyaannya lo bikin sendiri Kan gue belum mempersiapkan jawaban Nih, ini buat Gue nanya buat cewek nih Buat lo nih Buat cewek, kenapa sih cewek selalu ngasih kode Kalo mau sesuatu dari cowok Kenapa gak langsung bilang dari Eh kenapa gak langsung bilang Biar bisa langsung happy Iya kenapa tuh lu tuh Kapan gue Kenapa cewek tuh kalo Pengen sesuatu yang bikin dia seneng tuh Kayaknya kode-kode gitu Kalo kan tinggal bilang, eh gue mau ini dong Biar gue seneng kan bisa gitu kan Kenapa dari pandangan Sisi kewanitaan lo Tergantung sih Tergantung orangnya sih menurut gue Karena ada beberapa yang Kode banget, tapi kalo gue Kayaknya gue gak pernah kode deh Ada yang gue pengen Misalnya kayak sama pasangan gue Sayang aku mau nonton Eh nonton Gitu Gak ada kode yang kayak Kayaknya kita harus nonton Enggak, gue gak pernah kode Kayaknya kita harus nonton deh Itu buat kode sih Itu udah ngomong Kayaknya itu bikin gue happy Gimana sih konsep lu Kalo misalnya gue tuh Gue pasti langsung ngomong Misalnya apa yang bikin gue happy Misalnya gue lagi pengen ke taman safari Kalo cewek lain kan biasa kayak Aduh taman safari Bagus ya gitu Biar cowoknya peka Mungkin biar kayak Ayo sayang kita ke taman safari Nah kalo gue Gue gak sih Gue kayaknya bisa langsung ke bahasaan gue Sayang ke taman safari Yuk jalan Karena itu bikin gue happy kan Atau kemana gitu Jadi gue gak kode-kodean Gue gak kode-kodean Gue langsung straight To your face Ayo jalan yuk Kepada tapi Gak tapi misalkan Kalo Kalo misalkan cowoknya Misalkan tadi Jangan ke taman safari Ya jangan ke taman safari deh Itu akan menurunkan Tingkat kehappian lu gak Di saat berubah haluan Yaudah gue keragunan Iya maksudnya Dia bukan orang yang suka Sama tipe-tipe Wisata-wisata yang happy Hewan-hewan gitu deh Yaudah gue ganti Haluan gue Kan yang bikin gue happy Bukan cuma ke taman binatang doang Bisa ke pantai Ke gunung Ke museum Ke maneng Gue ganti lah Yang dari sekian list Yang bikin gue happy Jalan gue pilih Oh ini dia gak suka ganti Yang kedua Dia masih gak suka ganti ketiga Kalo semuanya dia gak suka Yaudah sayang Kenapa hidup kamu datar Iya sih Tapi itu lu kan Hari ini dong Hari ini kesini yuk Atau Harus hari ini Atau bisa Yaudah besok aja deh Bisa nanti-nanti aja Yang penting kau langsung Gak ngomong aja Mau gue Oh berarti itu Rencana aja ya Berarti ya Iya kan seneng aja Berencana meskipun Kadang tidak terjadi Nah itu dia Yang gue bilang tadi Yang gue tanya Kalo gak kejadian Kalo gak kejadian Yaudah Yaudah Putus Yaudah Ya kali putus Gila masa gitu doang Putus Bercanda loh Semua Yaudah kalo gak kejadian Yaudah Di rumah aja Kita Nonton Sama keluarga Nekting 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 Ya berarti Gak perlu ngomongin Sekarang nih Pertanyaan gue Buat cowok Oh iya Tapi menurut lu Kenapa cewe-cewe sering kode Iya itu Pelanya tuh Kenapa cewe-cewe sering kode Karena ada orang Yang gak bisa speak up Ada tuh orang Yang gak bisa Mungkin gak pede kali ya Atau mungkin Kayak Aduh Sulit nih gue ngomong Karena kadang itu terjadi Di hubungan yang baru-baru Biasanya ya Kayaknya kalo di hubungan Yang udah lama Kayaknya udah bisa banget Untuk Ngomong sih Tapi kalo misalnya Masih hubungan baru kan Kadang masih kaku Masih kayak kalem Jadi tuh yang kayak Udah lah kode-kodean aja Kode tips Tergantung orang gue bilang Tergantung sifat karakter orang Ada orang yang barbar banget Ada orang yang slow banget Dan gue tipikal yang Neng Mau apa ngomong gitu Mau apa ngomong gitu Iya Kamu gak pernah kode Hah? Tama sekali gak pernah kode Iya emang lu gak pernah kode Pernah lah Adalah kan untuk beberapa Nah itu dia Kenapa lu ngode Ketemu gak gitu Berantem aja Terus kita berdua di konten ini Tanya lu kan kenapa sih Harus ada kode gitu Kenapa kode Tapi kan yang bikin kita langsung happy Itu makanya Kalo lu cuma mau nanya Sampai di kode doang Gak apa-apa Ini kan kenapa Gak langsung bilang Biar bisa langsung happy Oh Iya juga bener Salah pertanyaan kalian Kecuali pertanyaan kalian Untuk Caya Kenapa sih Caya suka ngasih kode Kenapa sih Caya suka ngasih kode Nah itu Nah kalau gitu Kenapa sih Caya suka ngasih kode Kenapa kalian suka ngasih kode Iya kenapa sih Kenapa sih Kenapa gak ngomong aja gitu langsung Kenapa kayak Enggak kadang tuh ini gue serius Kadang tuh mungkin mereka pengen ngeliat Apa sih Si sudut pandang dari cowoknya Nih cowok Kadang belajar tau Maksudnya kayak pengen nyari tau Sifatnya cowok gue Ini pekang gak ya Cowok gue nih Perhatian gak ya Pengertian gak ya Kalau gak salah Kayak gitu gak sih Kayak mereka tuh cuman pengen tau Sifat cowoknya aja Mungkin Jadi kalau gue kode Itu sama aja Lo Cewek-cewek tuh sama aja Kayak ngetes si cowok Iya kayak ngetes itu Bahasa yang lebih simple Kayak ngetes doang Harusnya gak boleh gitu Lah cowok-cowok juga pasti ada Aku ngetes-ngetes cewek Apa contohnya Apa? Tarik ulur Playing hard to get Emang kalian gak ngetes? Itu bukan ngetes Itu tuh Strategi Ya sama cewek juga strategi Gue kalau mau serius sama nih Orang gue mau tau dulu Sifatnya kayak gimana Betul tidak teman-teman? Oh berarti jawabannya adalah Strategi Strategi Kenapa mereka ngode Ya itu strateginya mereka berarti Oke oke Depet ya Next pertanyaan Oke Untuk cowok Apa sih susahnya Untuk peka Lo tau gini Kenapa cowok itu susah Pekka itu berasal dari mana? Perasaan Oke udah ya Kayaknya apa? Iya peka itu berasal dari mana? Perasaan kedamaian Gue nanya peka itu berasal dari mana? Hati Hati Cowok tuh Eh pikiran juga bisa Ayo loh jawab Jawab loh Pekka itu tuh inisiatif Hati Yang tersinkron Kenapa cowok susah Sebenernya bukan susah peka ya Cowok tuh pengennya lebih Cowok tuh lebih pengen Ceweknya tuh ngomong langsung aja gitu Gak usah yang Lah Gitu ya Jawabannya Kureng Karena lo pikir Cowok pikirannya cuma Dia doang Ya enggak Emang lo pikir juga cewek Pikirannya cuma lo doang Ya makanya gak usah Gak usah Suasuan Juru Cowok buat peka Buat peka itu aja Mudah dari Alaminya nanti juga bakal peka Lama-lama ya Kalau mungkin Kalau mungkin udah Lama jomblo joy Gue gak bisa lagi Ngebanta dia kali ini Gue sekarang paham sih Kenapa temen gue Lama jomblo Gak ada yang mau Gak ada kepekaan Hatinya batu Mati Ya karena Cowok pengennya Ngomong-ngomong Enggak-enggak gitu Ini aja Makanya susah Kalian tuh pacarnya Bisa pakai perasaan dikit Gak sih gak logika terus Bisa Kalau ceweknya Gak ngasih-ngasih yang Gini ya Yang jor-jor kita untuk peka Bukan ya Gini ya Gimana lo bisa mengharapkan Cewek lo selalu ngasih Dar-dar-dar-dar-dar-dar Kalau lo aja tuh cuman kayak Gini kan hubungan itu Balance ya Saling mengisi Saling kayak Take it and Eh take it and leave it Take and give Jangan cuma maunya Kalian yang Dengertiin Diurusin Dipekain Sementara kan cewek juga Butuh itu Masa kayak misalnya Kita lagi sakit nih Misalnya contoh nih Misalnya lo cowok gue Ya gitu lagi Mulu ya Kayak ini contohnya Misalnya gue sama si Ini nih Anet Misalnya gue sama Syape kayak pacar gue lah Nanti ke depannya Terus gue sakit nih ya Terus kayak Aduh sakit banget Terus sama mampu gue Kan gue secara gak sadar Emang lagi sakit Tapi gue pengen diperhatiin Tapi kalau cewek gue cuma kayak Yah yang Udah minum obat Kayak gue dalam hati Tanpa lo suruh juga Gue pasti minum obat Tapi kalau misalnya dia kayak Sakit Dia langsung inisiatif Pesenin halo doke Atau ngambilin Ambilin obat di kamar Ini minum Dikasih air putih Kan gue langsung kayak Uuuuh Nikah Emang cewek begitu ya Iya Kalau lo sakit Kalau lo misalnya Sakit Terus cewek lo kayak Tapi gue gak minta diperhatiin Iya Lo gak diminta Gue juga kayak Susah banget Kalau gue sakit yaudah Tapi pas Apa yang lo bisa Apa yang lo bisa Apa yang lo bisa Karena hati lo mati Pak Kajeng Karena gue mikirnya Kalau gue sakit Apa yang bisa lo perlu Buat juga Yaudah Dengan ngurusin Lu misalnya Ya kan dia juga punya kegiatan Kalau misalnya lagi Gak ada kegiatan Ya gak apa-apa Baru datang Misalnya dia ngurusin lo Susah ngomong sama lo Gue ngerti Sekarang lo jomlok Kenapa Itu Itu Enggak Enggak semua cewek Dibinci Ayo kita komen Dia banyak Enggak semua cewek Enggak semua cewek Enggak Maksudnya ya Di berhubungan itu Pastikan kita Sama-sama Take it and give Take it and give Take and give Misalnya kayak cowok Sakit kan Kadang pengen juga tuh Diperhatiin Dengan gak perlu Misalnya ceweknya kerja ya Oke kita ambil Ceweknya lagi kerja nih Lagi gak bareng Pasti lo pengen kan Tetep ditanya Sayang udah sembuh belum Eh bukan sembuh ya Sayang udah enakan belum Cuma dengan pertanyaan gitu Itu mah gue tanyain kali Iya Ya kan gue bilang Cewek ke cowok Lo mau gak gitu nih Atau kalau misalnya lo lagi sakit Terus waktu ngomong saya Aku lagi sakit Terus ceweknya cuma kayak Oh yaudah Cepet sembuh Sakit hati gak lo Udah sakit batin Fisik mental Sakit tuh hati lo Itu namanya Gak peka itu namanya Lah itu termasuk Gak suka Gak itu termasuk Gak peka Kayak kita pengen cerita Pengen diperhatiin Tapi malah cowoknya Cuma kayak Oh yaudah Oke Hei Bisa gak sih lo basa-basi dikit Menyenangi hati gue Untung sih gue gak pernah Dapat kayak gitu ya Amit-amit Ya Allah jangan sampai gue Dapat kayak gitu Enggak lah Kalau udah pasangan Apa sih Tetep Tetep diperhatiin Itu kan gue nanya Kenapa cowok gak peka Gak susah bukan-bukan gak peka Susah Karena Kita tadi udah melambung Jauh jawaban kita Pertanyaan cuma Kenapa cowok susah peka Tadi tuh udah kesana Sini Ya idinya Karena cowok gak suka yang Berbelok-belok gitu loh Lebih minum Ya lurus-lurus aja Sponsor minum dulu ya Gak dengerin gue sih Dia kalau nanya Gue jawab gak didengerin Susah ngomong sama lu Perspektif lu Bukan seperti cowok-cowok pada umumnya Lu berbeda Lu batu Eh cowok-cowok pada umumnya gimana Ya gak tau Lu aja gak tau Cowok-cowok pada umumnya gimana Neng gue mau nanya lagi Neng Lama banget baca Dalam satu hubungan Dalam satu masalah Dalam satu hubungan Dalam sebuah hubungan Dalam sebuah hubungan Dalam sebuah hubungan Hal romantis itu Perlu gak untuk bikin bahagia Ya iyalah Wee tuh ben hatinya ada Tapi gak selalu romantis Ya udah hatinya hilang lagi Sukma Eh hal romantis itu Perasanya hilang lagi Sekarang gue Sukma Lu setuju nih ada kan Eh setuju lah Hal romantis apa yang Biasanya cewek tuh suka Hal-hal kecil guys Iya apa Hal kecil Gue bersihin kotoran Depan lo gitu Gue giniin tuh Itu romantis Apa ya Duh lama lagi Nge pacaran gue lupa Iya maksudnya Gak ada di benak cewek Sekilas aja Ini kan pertanyaannya sekilas Jadi lu jawab sekilas Berarti itu udah kayak mayoritas Kalau sekilas Oh hal romantis Misalnya Misalnya Kalau gue ya Punya barang kapal Sama cowok gue aja Gue ngerasa romantis Sweet Lucu Tapi kayak Hal-hal kecil aja Misalnya kayak beli gelang Dua ribuan di pinggir jalan Tapi kita berdua kemar Gue seneng banget Tapi lu tau gak Gak semua cowok tuh Suka hal yang couple Tergantung kapalannya Kayak gimana Kecuali mungkin ya Gaya gue juga cewek Gak mau Kalau misalnya barang kapalnya Misalnya kayak baju Kira-kira yang buat lo Ini cocok nih Yang sama cowok sama cewek Kapalannya Tunggu Yang gak cocok dulu Kalau menurut gue Yang warna waju Dengan motif sama Sih gue Motif sama Terus misalnya kayak My girlfriend My boyfriend Itu enggak Itu enggak Itu enggak Itu enggak Tapi kalau intinya baju aja Tapi kayak hal-hal lucu Kayak apa ya Misalnya Beli cincin Bar mirip Tapi Cincin mirip Cincin yang mirip Enggak dong Yang mirip aja Ya pranikah Pratunangan Gak doa Oke aksesoris Aksesoris Atau kalau misalnya Kayak Kayak handphone Tapi yang gak alah ya Yang kayak I'm yours you're mine Enggak ya Tapi yang misalnya Kayak handphone gini Terus misalnya Ini kan gue belum ada pasangan Jadi gue pake Almarok opa gue dulu Nah Misalnya kayak gini Kita fotoflore Terus ada Muka cowok gue Atau kita berdua Itu kayak Terus si cowok juga Harus pasang itu juga Enggak juga Ya berarti gak kapal dong Tapi gue maunya Dia juga pasang Cuma kan kadang cowok Yang sih ya malu ya Jadi yaudahlah Gak apa-apa Jadi menurut lo apa Yang kira-kira Itu aksesoris Atau beli Sendal mirip Sepatu mirip Atau gitu-gitu Sepatu mirip Masih oke lah ya Atau misalnya Hoodie Tapi gak perlu Kayak hitam-hitung Misalnya kayak gue Warna apa dia Warna apa Tapi mirip Itu Itu gemes Itu udah buat lo Itu udah hal yang romantis Buat gue sih Iya ya Kayak Gak tau deh buat kalian Pas kan dapet highlight Coba nanti di komen ya Kalian hal-hal romantis Apa sih Menurut kalian Iya Maksudnya Couple Kan di hubungan Oh iya Hal-hal romantis apa Yang menurut kalian tuh Gemes gitu Gemes banget buat Pasangan Itu yang bikin bahagia kalian Kayak misalnya Makan indomie sepiring berdua Di warco Itu lucu tau Tapi tu tau gak Si cowok tuh sebenernya kurang Enggak Ini berdua banget nih Kata cowok Iya Biar romantis Oke berdua Terus tapi di dalam waktu itu Enggak nih kurang sih gue nih Romantis yang kayak Menurut gue juga nih Yang kayak gue Kayak gue happy banget nih Gue seneng banget Misalnya kita Gue kayak Telur tau gak lo Gue Tau dong Ya gue tau telur Telur Gue suka kuning telur Tapi gue gak suka putih telur Oke Terus misalnya cowok gue tuh Dia suka dua-duanya nih Suka kuning suka putih gitu Terus misalnya lagi makan indomie bareng Putihnya gue kasih ke dia Kuningnya dia kasih ke gue Meskipun dia suka Tapi dia kasih ke gue Gue kayak Oh Tapi kalau kulit ayam kayaknya Ini gak ada yang bakal mau ngasih nih Apalagi kalau lo ngasih gue kulit ayam Kayak sih Tapi pernah gue dikasih kulit ayam KFC Makanya gue kayak Keti plek 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 Enggak nikah sih Enggak cuma ngasih gue langsung kayak Ya Allah My pangeran My pangeran Lo tau gak Lo tau gak sebenernya cowok Yang ngasih kulit ayam kecewa itu Enggak sih Itu sebenernya gak setulus-tulusnya hati dia ngasih Bukan Karena kebetulan saat itu Pasangan gue tuh lagi diet aja sih Lagi ngejim banget aja sih Kalau kulit ayam KFC tuh paling Itu yang telurnya kan guys Kita dikasih kuning telur aja Kayak Lo dikasih kuningnya Dia makan putihnya gitu Padahal dia juga suka kuningnya Cuma dia kayak Kan kamu suka juga Ini kuningnya Sengah mateng apa mateng? Harus yang cair Kalau bisa Yuk ganti yuk Pembahasannya Untuk cowok Gimana sih cowok kok bisa meluapkan emosi Dengan lebih sering diam Kenapa cowok Enggak sih Bawa siapa yang bikin pertanyaan ini Enggak Terima kasih Gue langsung kayak Ini bikin tentu tau Enggak Ada cowok yang ngamuknya Kayak Dajjal Kenapa cowok meluapkan emosi yang lebih sering Untuk beberapa cowok Untuk beberapa cowok ya Enggak yang semuanya Kenapa Cowok introvert deh Meluapin emosinya tuh dengan diem Kenapa dia gak langsung kayak Straight aja Gue kesel sama lu Eh misalnya kayak Aku kesel sama kamu Karena tadi kamu gini Tapi kenapa ada beberapa cowok Yang kayak misalnya dia lagi kesel nih Tapi dia diem doang BT sepanjang hari Sampai sebelum tidur pun di chatting BT sampe harus nanya Kamu kenapa? Gak apa-apa Kamu kenapa? Kamu tuh tadi bla 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 Terus gue kayak Kenapa gak ngomongin pas tadi Atau kan kita punya spare waktu yang lama Itu di mobil bisa langsung ngomongin Kelar kita tidurnya dengan nyenyak Ini kenapa harus nunggu 2-3 hari Baru luapin tuh Emosi Dia pendem aja Kenapa? Putusin sih cowok kayak gitu Itu cowok gila tau Kayak gitu bener Ngapain lu pacarnya sama cowok kayak gitu Iya kak Ada Gue juga pusing ya Udah sih Ini apa sih maksudnya Kenapa lu diem banget sih Iya Iya Maksudnya kayak Kadang tuh di diemin sampe Ada yang 3 hari Sampai berminggu-minggu Didiemin Pernah maksudnya kecil Itu bisa diomongin Oke Kalau menurut gue ya Asik Itu tapi kalau sampe 2-3 hari sih udah berlebihan Udah gak bener ya Iya kan? Kenapa cowok diem itu Sebenernya Yang gue tau ya Sebenernya kebanyakan tuh Cowok itu Di depan ngomong Tapi kalau dia udah semakin Diserang terus Dari masalah itu Si cowok kan diem Kayak Oh udah gak bisa diskusi berarti nih Bener Jadi memang sebenernya Ngomong di depan Tapi kalau Misalnya ceweknya gak terima Dan malah digas balik Akhirnya nih kayak Udah lah Gitu ya Bener-bener Ada sih kayak gitu sih Banyak sih Jadi ceweknya yang kelimpungan Iya Kalau introspeksi Lu berisik Lu udah gak bisa diajak ngomong Gitu ya Udah gue diem aja Iya sih Cuma gue gak setuju lagi Kalau misalnya Di hubungannya Gak tau ya Kalau menurut lo Joy Kalau misalnya lo berantem Menurut lo harus diselesaikan Saat itu juga gak? Apa kayak lo butuh Dinginin diri lo dulu Kayak lo introspeksi dulu sebentar Gue biar adem nih Biarkan kita lagi panas nih Biar sama-sama dingin dulu Baru kita ngobrol Kalau gue sebenernya lebih milih Ke ngomong langsung Iya Tapi gue harus ngeliat dulu nih Karakter cewek ini kayak gimana Kayak gimana ya Jadi emang kayak Ya gimana Kalau memang dia Gak bisa langsung diomongin Berarti kan kita harus punya spare waktu Oke sehari cukup kali ya Kita diem-diaman Besok kita udah harus ngomong Mungkin ya Oke sehari cukup nih Kita diem dulu Besok kita baru kita bahas gitu Mungkin untuk dinginin Tapi tetep gue sih pengen Pengen langsung Iya sih itu yang Itu yalah hubungan yang dewasa Iya lah Gue tuh gak suka Kalau misalnya berantem Pasti tuh gue Pengennya sebelum gue tidur Masalah tuh udah harus selesai Misalnya hari ini berantem nih Misalnya pagi atau siang sore Kayak saling bete-betean Gue maunya tuh sebelum gue Merem tidur Gue tuh udah baikan Karena tuh Biar kita tidurnya tenang Dan kan kita harus Memaafkan sebelum tidur ya Karena di pikiran gue tuh Gue selalu kayak Gimana kalau misalnya Gue bete sama lo Lo bete sama gue Terus amit-amit ya Kan pikiran gue Kejauhan aja ya Terus misalnya tiba-tiba Besok gue Kan kita gak pernah tau Ajel gitu ya Tiba-tiba besok gue mati Lo masih Bau ngerasa bersalah Gue gak tenang Gak sih gak gitu tuh kenyauhan Cuma gue tuh gak suka Gue tuh sukanya kalau misalnya berantem Kalau sebisa mungkin Sebelum kita sama-sama tidur ya Masalah udah selesai sih Jadi kita tidurnya tuh nyaman Tenang bangun pagi tuh happy Gak yang kayak Bangun pagi langsung liat handphone Kayak Gitu Tapi Orang yang berantem itu Gak selesai di hari itu juga Bangun tidur akan tetap kesel apa Mungkin udah Nah tergantung Tergantung orangnya lagi Ada tuh yang kayak Bangun tidur tuh masih tetap kesel Tapi ada juga yang bangun tidur kayak Udah lewat aja Kayak konsep lu tadi Udah lewat aja Nanti pas udah ketemu lagi Baru obrolin Dan obrolinya tuh dengan hati Dan pikiran yang tenang Ya tapi komit Itu harus komit Iya sih Itu balik lagi ya Itu tuh balik lagi Di sebelum berhubungan Harus komit gak sih Kayak Kalau kita ada masalah Sebisa mungkin kita selesain Sebelum kita tidur ya Gitu Kalau misalnya gak bisa Terus kalau misalkan gak bisa Paling lama Jangan pernah lebih dari 3 hari ya Satu hari lah cukup Satu hari kan masih ada emosian Kan kita gak pernah tau tingkat emosi orang Kayak kayak Jangan pernah lebih dari 3 hari Kalau misalnya lo mau diamin gue Jangan pernah lebih dari 3 hari ya Kalau udah lebih dari 3 hari Yaudah berarti Lo udah bosan gak 5 gue Iya udah gak sehat aja Kalau lebih dari 3 hari Iya iya Karena kita gak tau 3 hari itu Apa yang lo lakuin Dan gue lakuin Kalau banyak Masukan jin-jin sehatan Kalau misalnya lo Kalau masukin malaikat Alhamdulillah Putusin putusin Kalau misalnya Ceweknya curhat ke temen-temennya nih ABC Cowoknya juga curhat ke temennya ABC Nah 3-3 orang ini kan Dia ngasih perspektif yang berbeda-beda Jadi lo harus mikir Dengan kepala semua sendiri Lo bercerita boleh Tapi lebih baik Gue cuma butuh Lo dengerin cerita gue aja ya Tapi ngasih pandangan Oke Tapi harus di filter lagi Jangan langsung kayak temen lo Misalnya Ih Dia toksik Putusin lah gitu Terus langsung Iya ya Dia toksik putusin Padahal tuh enggak Misalnya gitu Harus di filter lagi Dari omongan-omongan orang Iya Studio tidak Yang tau jalanin kan dia Iya betul Kok jauh banget ya Kita ngelencengnya ya Kan cuma ngomongin Meluapkan emosi ya Apa-apa Itu juga kan salah satu emosi Iya sih Oh iya sih Benar itu emosi Net Perlu ada spesifik perhatian khusus enggak Kalau di pasangan tuh Perlu ada spesifik perhatian yang khusus enggak Contohnya kayak gimana Kayak ya Biasanya kan Ya kayak lo Tidak mungkin kan Cowok nanyain Ke temennya Ke temennya Lo udah Makan belum Mungkin ya kayak gitu Hal kecilnya lah Balik lagi Itu bukan makan sih Iya ngerti lah Kalau orang pacar kan Pasti kan ada yang kayak Pagi Terus kayak Ada makan Gitu-gitu ya Dulu tuh gue seneng Tapi makin kesini tuh Gue kayak menurut gue tuh Itu bukan hal yang penting Karena kalau misalnya gue Pengen makan Tanpa diingetin Ya gue pengen makan Gue bisa makan sendiri Kalau bangun pagi yaudah Kayak gue lebih seneng Misalnya ya Gue Gue kerja Cowok gue kerja Terus kayak bangun Cuma ngabarin Ngasih tau hari ini Aku gini-gini-gini Gue juga kayak Iya aku hari ini juga Gini-gini-gini Terus Misalnya dia mau ke kantor Aku udah di kantor ya Udah selesai Itu kan dikerja Gue gak mau ganggu Terus nanti tuh pas malam Bisa teleponan Berjam-jam Dan kayak ceritain tentang harinya Iya harinya aku gini-gini How's your day? Gue akan lebih seneng Seperti itu Dibanding yang chatting Setiap 2-3 jam sekali Cuma kayak perkara Hal yang Udah makan belum? Kamu lagi Kalau kamu lagi apa Masih fine ya? Kalau misalnya lagi Chatting 2 jam sekali Tapi ada obrolan yang Kayak sama-sama penting Juga masih fine ya? Tapi kalau cuma kayak Setiap 2 jam kemudian Kamu udah makan? Kamu udah makan? Kayak ngapain? Gue bisa makan tanpa lo suruh Itu gak penting tuh Udah gak diumur basa-basi gitu lagi Menurut gue Jadi perhatian khususnya mungkin di Ya itu yang gue bilang Misalnya kayak gue syuting Terus misalnya cowok gue lagi libur Lagi gak kerja Misalnya gue lagi gak bisa ketemu Aku main ke lokasi ya Kalau aku jemput ya pulang Kalau aku antren itu gue lebih suka yang kayak gitu sih Itu perhatian spesifiknya ya? Iya yang key gitu-gitu Atau misalnya ngambilin makan gue Kan gak lagi di restoran Kalau gak disuruh sih gak apa-apa ya Net Kalau gak disuruh tapi kalau inisiatif cowoknya kan gak apa-apa Nah itu gemes sih Gitu Gitu Yang buah kameranya gak ngapain Begitu Ini last question Joy Buat lo nih Menurut lo untuk cowok Cara kami Baku banget percayaannya Cara perempuan super keren Oh iya Ketal ku baku lagi Menurut Menurut lo nih Bahasa lo Menurut lo nih Menurut cowok Gimana sih Menurut kalian Perempuan men-support kegiatan kalian tuh harus kayak gimana maunya kalian Kayak lo mau pacar lo tuh Support lo kayak gimana sih Kegiatan lo Misalkan lo manggung Lo ngeband Misalnya Lo mau tuh dia tuh supportnya kayak gimana Yang bikin lo happy Dia bawain anduk ya Minum anduk gitu Enggak-enggak Ya dengan ingetin kayak Minum minum air putih yang banyak Karena kamu bakal keringetan Gini-gini Gitu kali ya Bisa jadi Bisa jadi Atau makan yang banyak Nanti kamu Pukul drumnya gini Bisa jadi Main pas lo lagi manggung di mana Dia dateng terus yang kayak support Kayak Pacar gue Itu Tapi gak nuntut Tiba-tiba dia dateng tuh kayak Eh gitu Eh gue udah dateng ya gitu Dan apa sih akan lebih ber Ada vibesnya karis Semangat ya Ada semangat Ada ada cewek Gue lagi Nolak makin show off gue Iya itu Langsung show off Bener Tapi gak biasanya Itu bukan hal yang Yang gue harapin banget ya Gue biasanya teman Minta kayak Cewek tuh kayak Ya lo support aja Apa yang gue lakuin Jangan pernah lo Jangan pernah larang Bukan jangan pernah larang Jangan pernah lo recokin Jangan pernah lo merendahkan Apa yang gue lakuin Gitu aja sih Support gue aja Jangan pernah lo merendahin Apa yang gue lakuin Gitu aja Yang penting Yang penting Positif Yang penting kan positif Yang kegiatan lo lakuin Ya bener sih Ya semakin bertama umur Kita maunya Hubungan yang sama Saling support ya Bukan yang Malah ngerecokin ya Iya gitu Bener Kayak I support you Support me Udah bukan cinta Anak SMA lagi lah Yang kayak Mami udah makan Papi udah makan Kalau emang Maksud gue Kalau emang lo gak bisa Ngerima Apa yang gue lakuin Atau tuh gue juga agak kesel Misalnya Dalam Misalnya kayak gue pagi bangun Gue ngabarin Saya hari ini aku Akan kesini Sini Sini Terus gini Tapi pas gue nyampe Di tempat itu Gue Aku udah nyampe Aku gini dulu ya Gue gak suka nih Gue udah ngabarin gitu Terus Setiap Gak usah dua jam deh Setiap sejam lagi apa Lagi apa Jadi tuh kayak gue mau Apa tuh gue harus ngabarin Kayak kan lo udah tau hari ini gue kerjain Masa gue kayak mau duduk aja Gue harus ngabarin lagi duduk nih Lagi ini Itu aja chat yang Automatif itu Lagi apa Udah dijawab langsung Kayak ada sih Beberapa orang Maksudnya beberapa orang Kayak gitu Kayak pengen Lo mau gue pasal CCTV Dimananya gue Yang lo tau Tapi iya Ada yang kayak gitu ya Ada tau Maksudnya kenapa mereka Melakukan hal itu ya Karena Itu dibilang posesif juga gak sih Termasuk posesif mungkin Dan mereka gak percaya sama pasangannya sih Menurut gue Menurut gue ya Iya gak sih Iya bisa jadi Iya karena kalau dia percaya sama pasangannya Dia kan kayak Gak mengganggu kegiatan pasangannya Ya udah aja Udah sama-sama gede Tapi kalau Tapi eh Tapi kalau Yang kayak Apalagi tuh Misalnya mau kerja Dilarang tuh Oh ya Allah Bang Jangan kayak gitulah Ya gila lah Kalau orang kerja dilarang Itu udah gila Ada-ada Ada beberapa orang Pernah menjalani itu Alasannya apa Itu yang Karena gak percaya Apalagi Mungkin di dunia entertain Kali ya Jadi tuh Ini bantal Apa? Kita oke itulah Beberapa Permainan Permainan Pertanyaan kita Dari jawab secara perspektif Cowah dan cewek How to make woman and man happy Sebenernya mah ini bukan How to make woman and man happy Ini mah nanya-nanya Salah Orang mah kalau how to make woman and man happy Apa yang lo lakukan Iya Apa sih misalnya bikin lo happy Gitu ya Ini dari tadi Kenapa cowok lebih sering dia Kenapa cowok gak peka Kenapa cewek Salah ini Jadi guys Nanti ganti ya Bukan how Nanti di sesi berikutnya How to make woman and man happy Pertanyaannya Mungkin gini Perspektif antara pasangan Mungkin gini kali Kenapa sih susahnya untuk Pekak Si cewek tuh pengennya Cowok peka Itu bisa bikin dia happy Bagaimana cowok kok Bagaimana cowok bisa Ngeluapin emosi Dan lebih sering dia Mungkin si cewek pengennya Lu tuh gak About perspective aja nih udah About perspective udah Gitu Jadi semoga Kalau ada yang relate-relate Sama kalian ya Ya udah Namanya juga Hidup ya Persintaan Kan gak sendiri Intinya kan guys Happy itu cuma bisa Lo sendiri yang buat Diri lo happy Happy itu dicari atau dibuat? Happy itu dibuat Bukan dicari Happy itu ya bener Kebahagiaan itu dibuat Bukan dicari Karena yang terang aja Belum tentu Menyenangkan Dan yang gelap Belum tentu Menyeramkan Menyeramkan Weee Akhirnya ada Quotes pro kertas Lagunya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax